Halo assalamualaikum kali ini kita mau perbaikan pompa air sanyo yang buat pendorong jadi keluhannya itu kadang kalau dia mati posisi mati dia tetap hidup ya di otomatisnya cetak-cetek begitu dan kalaupun nyala dia cepat gitu jadi taktek 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 gitu langkah pertama kita akan membuka cover atasnya dulu teman-teman ini adalah sanyo ya mereknya ya sanyo kita mau buka dulu ini penutup atas mesinnya nah ini otomatisnya ini sih sepertinya sih otomatis ya jadi ke mungkin perlu di setting lagi kita buka dulu bagian tutup si otomatis ini nah ini adalah tampilan dari otomatisnya itu ada kemutar yang bisa di setting ya di setel ya sepertinya sih memang otomatisnya sudah nggak bisa di setel ya sudah mungkin doll gitu kayaknya sih memang harus diganti nih otomatisnya karena ketika dimatikan dia tetap kadang-kadang hidup maka kita ngecek keran ya salah satu keran dirumah ini yang netes ini ada di sini nih nanti kita juga kemungkinan mau ganti keran juga selain mengganti otomatis yang tadi untuk membuka si otomatisnya sebenarnya cukup gampang ya kita tinggal muter kayak gini nih terus pastiin juga kabel sudah diputus ya ini ya kabelnya di sini ada dua kabel kebanyakan otomatis ini memang cuma dua kabel harus AC jadi bisa bolak-balik ya dia nah ini kalau yang pakai solderan begini kita harus motong tapi kalau yang pakai soket kita tinggal lepas soket untuk gampangnya ini kita bisa putar pakai kunci Inggris ya kalau susah gitu nah ini udah lepas otomatisnya nah ini otomatis yang barunya sama ukurannya pastiin juga lubang deratnya itu sama cuma ini bukan yang orisinil sanyo kita pakai yang Cina ya nah ini kita buka tutup atasnya nah sebelum memasang si otomatis kita pakai siltip dulu nih di deratnya supaya nggak bocor jadi biar nggak ada rembesan walaupun sedikit jadi itu fungsinya siltip oke kita pasang ini kita putar kita bisa kencengin pakai kunci Inggris ya teman-teman nah ini pastiin kenceng tapi jangan terlalu kenceng juga karena takutnya patah oke kita tes ini kita kencengin dulu tutup atas yang biasa buat mancing kebetulan tadi dibuka oke kita buka stop keran yang dari toren nah ini udah dibuka sepertinya sih nggak ada bocor ya jadi bagus sekarang kita konek kabel untuk nyambung kabelnya bisa bolak-balik ya karena ini harusnya harus AC jadi jangan takut buat kalau ketuker gitu nah ini tinggal di konek ini di pelintirnya yang kuat ya biar nggak kendor gitu loh karena kalau kendor listrik itu cukup bahaya setelah terpasang kita tes kita tes kondisi pompa hidup jadi kalau dia ada kebocoran posisi hidup kan langsung ketahuan ya nah ini kita buka untuk ke bagian keran-keran kita mau ngetes dulu oke sini-sini udah nggak ada kebocoran ya jadi kita tinggal ngeting aja tetep perlu di setting ya temen-temen udah dibuka? udah full? udah full? itu udah full ya? udah full kita tinggal setting aja sih kita tinggal diket lagi kita tinggal diket lagi kita tinggal diket udah nyala? udah nyala itu? udah tinggal ininya berhati-hati jauh-jauhin ini ada dua settingan berarti nih yang ininya akan kurang jauh jauh diket itu masih nyala ya? oke sip ya udah ya udah beres udah kenceng kan air mah iya biarin iya biarin kan masih kenceng ga? masih kenceng ga? nggak apa-apa kalau air jauh begini cuma kan nggak cepet durasinya nggak cetak-cetak yang penting berarti nggak dendung-dendung jadi air di sana stabil jadi nggak kenceng pelan-kenceng pelan kayak tadi oke sip oke disini settingan sudah sesuai otomatis sudah kembali normal sekarang tinggal ngerapihin kabel dan mungkin finishingnya aja ini masih sanyo asli dia cuma nyarinya harus di sana kalau di material-material deket gini nggak ada ya pakaian cina-cina gini pak kalau yang ini kan beda sih kalau yang ori ya yang penting bisa pak cuma tahan lamanya atau nggaknya itu aja paling jatahnya setahun lagi oke disini kita sudah selesai ini sudah disolasi dirapihin kabel-kabelnya nah ini otomatis yang barunya udah kepasang nanti kalau teman-teman mau beli otomatis pastiin deratnya sama ya lubang deratnya sama persis gitu lah biar gampang masangnya terus jangan lupa juga pakai seal tip biarin dia nggak bocor remes disini terima kasih sudah menonton Assalamualaikum 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 Assalamualaikum